Selamat dari insiden Bas Maut Subang, Nadia alami trauma ibunda takut. Insiden kecelakaan maut yang dialami Bas Trans Putera Fajar di Subang hingga mengakibatkan 11 orang meninggal dunia ternyata masih membekas di korban selamat. Satu di antaranya yang dialami Nadia, siswi SMK Lingga Kencana Depok, yang menjadi korban selamat dari kejadian yang mencekam tersebut. Diketahui, Bas Putera Fajar yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan Bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Yayu, ibunda Nadia mengungkapkan jika kondisi putrinya saat ini masih trauma pasca kejadian. Bahkan, sang anak hingga kini belum sempat menceritakan secara detail soal kecelakaan itu kepada dirinya. Sampai di rumah saya tidak berani tanya, takut masih trauma, imbuhnya. Namun menurut pengakuan Nadia, lanjut Yayu, Bas tersebut sempat mengalami masalah dalam perjalanan dari Tangkuban Perahu menuju Subang pada Sabtu sore. Kata Nadia, Bas Putera Fajar sempat dua kali mengalami masalah selama perjalanan pulang sehingga sempat dilakukan pengecekan oleh supir dan kernet bebernya. Sewaktu mobil mengalami tabrakan dan terguling di ciater, Subang, Nadia sempat berpegangan pada kursi sehingga tidak terlempar jauh. Handphonenya ditaruh di tas tangan sehingga tidak hilang. Jelas Yayu ia bersyukur putrinya, Nadia bisa selamat dalam musibah kecelakaan maut yang dialaminya itu. Saya bersyukur banget anak saya cuma luka-luka ringan yang bisa saya obati. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana traumanya orang tua yang anaknya meninggal, Beber Yayu. Ia menyebut, Nadia hanya mengalami luka ringan di tangan dan sedikit robekan di dahi. Sementara itu, hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mendalami penyebab kecelakaan rombongan bas siswa SMK Lingga Kencana Depok di wilayah Ciater, Subang, Jawa Barat. Dea kerap bengong meski lolos dari maut. Pikiran siswi SMK Lingga Kencana Depok yang selamat dan lolos dari kecelakaan maut di Ciater, Subang ini mengalami trauma. Itulah yang dirasakan Dea Savitri, 18, siswi SMK Lingga Kencana Depok nampaknya masih dibayangi kengerian usai mengalami musibah kecelakaan maut di Ciater, Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2024, lalu. Bas yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok itu mengalami kecelakaan teman dan guru Dea Savitri meninggal dunia di lokasi kejadian. Total korban tewas sebanyak 11 orang terdiri dari seorang guru dan 9 siswa termasuk seorang pengendara motor. Para korban yang meninggal dunia menderita luka parah hingga nyawanya tak tertolong pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 malam saat perjalanan pulang dari Bandung menuju Depok. Dea Savitri, salah satu siswi SMK Lingga Kencana yang berhasil lolos dari maut saat tragedi nahas terjadi kini mengalami trauma berat. Alhamdulillah Dea Selamat, kata Devi, kakak kandung Dea Savitri. Bahkan, Dea Savitri kini sering melamun diduga masih mengingat kejadian nahas yang dialaminya bersama teman-temannya. Tetapi dia masih sering bengong kalau diajak ngobrol, mungkin masih ingat teman-temannya, kata Devi saat ditemui wartawan di SMK Lingga Kencana, Pancorotan di salah satu media sosial, Jawa Barat, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Menurutnya, trauma yang dialami sang adik diduga masih sangat membekas. Menurut cerita Dea, kata Devi, saat itu adiknya duduk di bangku ketiga dari belakang baris sebelah kiri. Saat bas yang ditumpanginya terguling, Dea panik dan mencari pegangan. Bahkan, tubuhnya pun ikut terlempar beberapa kali di dalam bas hingga dia pingsan tak sadarkan diri. Saya langsung mencari pegangan. So, NSWD, super. Tentu anak saya. Tentu anak saya, cuma tempat buka, sama sini mau mati. Tentu anak kita bisa berkata, kalaupun. Sudah jumlah anakmu? Sudah saya langsung, NSWD sama-tentu, malam itu juga saya langsung tersama. Dari rumah jam setelah sembilan, perjalan tiga jam. Saya langsung duduk sana, pulang jam tiga. Waktu menjawab anak ibu, kalian ibu, apa yang ceritakan oleh anak ibu rumah? Belum sempat cerita pas di sana. Waktu di rumah, ya saya nggak berani banyak-banyak, tapi ngeraknya trauma. Gimana sih, mas? Ya, teman-temannya pada itu. Saya bersyukur, Alhamdulillah. Anak saya cuma anak-anak ringan. Bisa saya ambagi. Sayang dia, teman-temannya. Saya nggak kebayang. Saya masih trauma. Setelah yang memilihat saya. Alhamdulillah, tidak mahu Allah. Semua teman-temannya sama anak saya selama. Alhamdulillah. Saya nggak puas. Cuma nilami trauma, ya bilang. Ya saya pikir, jangan lupa selama-selama. Nadia, kalau misi ada? Padahal, Alhamdulillah. Yang berani, yang berani, yang berani. Dan yang berani, misi kami kembali. Karena saya sadar, HP aku saya selamat. Ya, dia pegang begini. Mungkin yang lain dipegang kali ya. Jadi, bahagia semua menentang anak-anak yang menentang kita bisa menghubungi teman-temannya. Ya, selama ini. Si, kita pegang di tas. Akhirnya, dia bisa memikir dunia. Lalu, kita bisa. Menurut ini, bagaimana terjadi atas krem? Atau, bus yang tidak layak lah ya, bisa dilajarkan. Bus yang memilih mana, sebetulnya. Sebenarnya, saya menurut ini. Jadi, kamu kan tahu anak saya sedikit, kak. Pasti mama, pokoknya aku, sebenarnya dia udah berusaha. Katanya, oh, siap istirahat. Ya, katanya dihubungin. Udah buatan istirahat. Jalan-jalan, jalan-jalan. Jadi, ya, bisinya tetap di dalam kemulis. Berarti sebelum kecil 8 tahun itu, udah 2 kali travel bisnya ya, Bu? Pokoknya, tiap istirahat, dia udah dicek. Katanya, katanya. Terus, ya, udah kombo-kombob di-check. Kombo-kombob di-check, dengan emang. Sebanyak yang kompeng, ya, setelah tahu. Pokoknya, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan. Komplen atau apa, mungkin. Mungkin anak-anak, kita pikirannya nggak, yang dia akan mencalorasi, berusaha, ini harus ganti, ini harus ganti. Mungkin anak-anak, dia harus ganti, dia akan capek, dia akan mencari, dia akan mencari. Anak saya itu, panjang, Mas. Itu dari 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 buis, kan, udah buling-buling, dia berusaha terata. Berusaha terata, selain itu, Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya bisa keluar dari dalam bis, kalau enggak, udah setelah nafas, setelah nafas, setelah nafas saya. Mungkin bukan awal, mulai kegiatan itu, itu seperti apa, seperti ini, pemuli tujuh, ya, atau seperti apa? Awalnya, kan, bukan apa, kegiatannya, karena langsung, mematuhi, gitu. Itu juga kurang, paham juga, saya. Itu mau ke lembang, wisuda, benar gua berbicara. Wisudanya emang, si hotel, kan. Itu sudah selesai, masuk, sudah selesai. Habis wisuda, kan malam pagi, takut pagi, ke, suara perlahuhan, takut, ini. Takut perlahu. Takut perlahu, takut perlahu, takut perlahu, takut perlahu. Takut perlahu, takut perlahu, takut perlahu, takut perlahu, takut perlahu, takut perlahu. Keluarga Bucar, gimana waktu, kamu melihat resmi mati, ya, pelanggu? Tidak, bukan main, rasanya mas, posisi suami saya, yang lagi rumah kan, saya sendiri, cuma berdua, tanpa aman, utama itu, saya menyarai ketong, di mana semua pikiran, kita gak taruh wadam, ya, Allah-Dia, Allah-Dia, cuma yang bisa rangi, pokoknya aku peninggiat, yang melihat, mau berjauh, kalau kayak gimana mau saya, yang ketiga jam, saya menjalankan, dari rumah ke Suga, langsung di rumah ke Suga. Berarti waktu tahu, itu ibu langsung menuju TKP Suga? Ya, langsung, anak saya, karena, kalau posisi di rumah nama, gak kata-kata, terus di rumah nanti, katanya di pusat mas, tanya di rumah, terus nyaris suki, Suga, Tunggak. Tunggak.